Intro Dalam game Harpestment Back to Nature, pemain akan belajar bagaimana hidup mandiri dengan beternak, bercocok tanam, menambang, hingga membangun rumah tangga. Game yang satu ini memang layaknya simulator kehidupan di pedesaan. Kamu juga harus membangun rumah tangga dan membangun rumah tangga serta memiliki keluarga. Untuk memiliki keluarga, tentunya kalian harus memiliki seorang istri dahulu dan kemudian baru memiliki anak. Pada game ini, kamu mempunyai kesempatan untuk menikah dengan salah satu dari kelima gadis, yaitu Anne, Ellie, Karen, Mary, dan Pepuri. Kamu memang tidak diharuskan menikah dalam permainan ini, tapi, jika kamu mau lakukannya, kamu akan memiliki seorang anak dan mendapatkan persentase keberhasilan dalam berkebun untuk setiap jumlah hati yang dimiliki istri dan anakmu. Kamu tidak bisa begitu saja menikah dalam permainan ini. Untuk bisa menikahi gadis yang ada di desa tersebut, ada beberapa persyaratan. Berikut ini adalah persyaratannya. Syarat yang pertama, pastikan gadis yang ingin dinikahi sudah mempunyai tingkat kasih sayang yang maksimal, yaitu berhati merah. Layaknya seperti di dunia nyata, untuk menikahi seorang gadis, kita harus membuatnya menyukai kita terlebih dahulu. Dalam game Harpes One Back to Nature, ada tingkatan yang perlu kita ketahui tentang hati gadis tersebut. Mulai dari hitam yang artinya dia masih merasa asing, hati ungu artinya sudah saling kenalan, hati biru artinya sudah menjadi teman baik, hati hijau artinya dia mulai tergoda, hati kuning artinya dia mulai naksir kamu, hati orang artinya dia mulai benar-benar menyukaimu, dan yang terakhir hati merah artinya dia mencintaimu. Nah, untuk menikahi gadis tersebut, kamu harus terlebih dahulu membuatnya memiliki hati berwarna merah. Untuk membuat hati gadis tersebut menjadi merah, kalian bisa lakukan dengan cara memberikan mereka barang kesukaan mereka, terutama di hari ulang tahun mereka, atau di hari festival Thanksgiving. Karena, pada hari-hari spesial tersebut, bakal menambah lebih cepat keakraban kalian dengan para gadis tersebut. Jika kalian telah berhasil membuat hatinya merah, barulah kamu bisa untuk melamarnya. Syarat yang kedua adalah kalian sudah mempunyai benda yang bernama Blue Feeder. Item ini memang tidak bisa kamu dapatkan jika kalian belum membuat seorang gadis memiliki hati minimal oran. Jika kalian sudah berhasil membuat hati seorang berwarna oran, maka nanti akan ada Won datang ke perkebunanmu dan menawarkan Blue Feeder ini seharga Rp 30.000. Saya sarankan untuk tidak membelinya dari Won, karena nanti Blue Feeder juga akan tersedia di supermarket dengan harga yang jauh lebih murah, yaitu cuma seharga Rp 1.000. Kemudian syarat terakhir yang harus kalian penuhi, yaitu rumah kalian harus dalam keadaan full upgrade. Dalam artian, rumah kalian sudah di-upgrade sebanyak dua kali. Jadi, saat rumah sudah dalam kondisi full upgrade, kalian sudah memiliki kamar dan dua kasur sebagai tempat tidur. Untuk melakukan upgrade rumah, kalian bisa memintanya kepada tukang kayu yang bernama God. Jika syarat-syaratnya sudah terpenuhi semua, maka saatnya untuk melamar gadis tersebut. Lalu, bagaimanakah caranya? Cara melamarnya cukup mudah. Yang perlu kamu lakukan, hanyalah menunjukkan Blue Feeder kepada gadis yang kamu suka dan sudah mempunyai hati berwarna merah. Maka, satu minggu kemudian, kamu akan menikah di gereja. Kamu juga bisa melihat tanggal pernikahan di kalender. Tanggal yang ditandai gambar hati, itulah tanggal pernikahanmu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, sekian dulu video kali ini. Jika ada yang kurang paham, silahkan kalian bertanya pada kolom komentar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!